Hai pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara cepat download data full version Mobile Legends terbaru di tahun 2024 tepatnya pada bulan 2 ini teman-teman yaitu bulan Februari jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari untuk cara gimana sih download data original full version patch terbaru 2024 data original Mobile Legends jadi teman-teman langsung saja untuk simak video ini jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung untuk cara cepat download data full version Mobile Legends ini menggunakan manual ya yaitu kita menggunakan jaringan di dalam lobby Mobile Legends jadi biasanya akan saya memberikan data dan aplikasinya itu terpisah tapi di kesempatan kali ini kita menggunakan atau kita download datanya itu hanya di dalam lobby saja nah terus teman-teman bertanya emang bisa Bang nah ternyata sebenarnya semua cara itu bisa tinggal kita mau pilih yang mana cuman minus atau kekurangan dari cara download data full version original 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 terbaru 2024 ini itu cukup lama kalau misalnya di dalam lobby ya menyesuaikan dengan jaringan teman-teman sebenarnya kalau misalnya jaringan teman-teman itu bagus ya pasti akan lebih cepat teman-teman dan disini kebetulan saya menggunakan wifi mungkin teman-teman bisa nyesuaikan aja ya paling lama itu sekitar setengah jam lah baru selesai itu semua udah terdownload udah lengkap full version dan data originalnya jadi disini kita hanya di dalam lobby saja kita tidak memisahkan antara aplikasi dengan datanya jadi kita langsung saja untuk di dalam lobby disini ada settingan yang pastinya itu bisa bermanfaat sekali jadi untuk settingan yang pertama disini teman-teman langsung saja masuk ke pengaturan Mobile Legends teman-teman setelah itu teman-teman masuk ke jaringan dan setelah setelah itu teman-teman tinggal aktifkan yang atas nah seperti ini dan aktifkan juga yang bawah dan disini kenapa tidak bisa diaktifkan teman-teman aktifkan dulu datanya kalau teman-teman itu menggunakan wifi jadi seperti itu triknya agar semuanya itu bisa aktif nah seperti ini teman-teman jadi dengan cara cara begitu download data full version original terbaru itu akan semakin cepat teman-teman nah disini kita coba untuk cek kecepatannya kita lihat dan disini teman-teman bisa lihat ya disini kecepatannya itu sangat tinggi sekali yaitu hampir 600 hampir 1 MB dan disini juga teman-teman bisa lihat disini cepat banget ya disini masuknya datanya udah cepat banget sistemnya jadi teman-teman tinggal lakukan cara itu sebenarnya se-simple itu teman-teman daripada teman-teman itu memisahkan antara data dan aplikasinya teman-teman pakai cara ini udah worth it Oke mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semoga bisa bermanfaat saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time teman-teman